Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Bura Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami untuk mempresentasikan hasil riset kami Yang berjudul, Apakah pengalaman belajar mengaruhi durasi penyesuaian diri Saat pembelajaran dari studi deskriptif pada mahasiswa Penelitian kami membahas mengenai Apakah pengalaman belajar mempengaruhi durasi penyesuaian diri Dalam pembelajaran dari studi deskriptif pada mahasiswa Yang ditulis oleh Mike Irmades Aural, Ayu Anissa, Limas Agil Fahriandi, Nurul Ayuda, dan Aulia Syaf Online learning berupakan metode pembelajaran jarak jauh Yang dilakukan secara terpisah menggunakan aplikasi pembelajaran daring Seperti aplikasi virtual meeting maupun online group Perubahan metode pembelajaran yang signifikan Membawa permasalahan tersendiri bagi mahasiswa Seperti kesulitan memahami materi Kehilangan fokus ketika belajar Stres dan penurunan prestasi akademik Maka dari itu dibutuhkan adanya penyesuaian diri yang baik Untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh mahasiswa Ketika menjalani pembelajaran daring ketika pandemi Terdapat inkonsistensi dari penelitian sebelumnya Yang mana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, Fauzi, dan Sari pada tahun 2020 Mengemukakan bahwa pembelajaran daring Lebih fleksibel dan efektif dilakukan pada masa pandemi COVID-19 Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raharjo Pada tahun 2020 Mengemukakan bahwa pembelajaran daring Menimbulkan tekanan dan stres terhadap mahasiswa Metode penelitian Penelitian ini adalah penelitian plus tadi Dengan pendekatan deskriptif kuantitatif Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan Promulir online yang berisi pertanyaan terkait takut penelitian Untuk mengkonfirmasi teman deskriptif Peneliti mengumpulkan data kualitatif Dengan menambahkan open-ended questions Jumlah sampel peneliti terdiri 100 orang mahasiswa Yang mana 14% mahasiswa kampus negeri Dan 86% mahasiswa kampus swasta Yang berasal dari beberapa daerah Indonesia Seperti Pekandaru, Jambi, Bogor, Depok, Padang, Kangkerang, Jakarta, Yogyakarta, dan lainnya Yang sedang menjalani pembelajaran daring Sampel ini diambil dengan teknik kota sampling Yang dilakukan pada bulan Mei 2020 Berdasarkan hasil survei yang kami peroleh Ada beberapa perangkat yang digunakan para mahasiswa Untuk melaksanakan pembelajaran daring 92% diantaranya Sudah menggunakan gadget ataupun komputer milik pribadi Namun, 8% diantaranya masih menggunakan gadget Ataupun komputer milik kerabat atau teman mereka Berdasarkan data aplikasi pembelajaran daring Yang digunakan para mahasiswa untuk melakukan pembelajaran online learning 14% diantaranya menggunakan grup online Seperti WA dan Google Classroom 15% diantaranya menggunakan aplikasi virtual meeting Seperti Google Meet, Zoom Cloud, Jits Meet, dan Google Duo Dan 71% diantaranya menggunakan aplikasi campuran Seperti Google Classroom, WhatsApp, Jits Meet, Google Duo, dan aplikasi lainnya Berdasarkan data durasi penyesuaian pembelajaran daring yang kami peloreh 48% diantara para mahasiswa sudah dapat menyesuaikan diri dalam kurung waktu 1 minggu 31% dalam kurung waktu 2-3 minggu Dan 21% lebih dari 3 minggu atau masih belum dapat menyesuaikan diri hingga sekarang Berdasarkan data pengalaman belajar daring sebelum pandemi COVID-19 Didapatkan bahwa 48% mahasiswa membutuhkan waktu selama 1 minggu untuk menyesuaikan diri Ternyata 38% diantaranya tidak pernah menjalani online learning sebelum pandemi COVID-19 Sementara 10% diantaranya sudah pernah menjalani online learning sebelum pandemi COVID-19 Sebanyak 31% mahasiswa membutuhkan waktu yang cukup lama Yakni 2-3 minggu untuk menyesuaikan diri saat online learning Ternyata 9% diantaranya sudah pernah menjalani online learning sebelum COVID-19 Lalu sebanyak 21% mahasiswa bahkan membutuhkan waktu yang lebih lama Yakni lebih dari 3 minggu Bahkan sampai sekarang belum dapat menyesuaikan diri dengan online learning Ternyata hanya 2% dari mereka yang sudah menjalani online learning sebelum COVID-19 Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa cepatnya masa penyesuaian diri terhadap proses pembelajaran Dikarenakan mahasiswa pernah menerima proses pembelajaran sebelumnya Atau saat pandemi corona belum terjadi Hasil temuan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sunarto dan Hortono Yang menyatakan bahwa pengalaman merupakan faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri terhadap tuntupan akademi Artinya pengalaman belajar daring sebelum pandemi juga menentukan durasi penyesuaian diri mahasiswa terhadap online learning di masa pandemi Teori lain yang mendukung pernyataan ini adalah teori tentang pengalaman milik Schneiders Yang menjelaskan bahwa pengalaman yang sehat dan traumatik dapat mempengaruhi penyesuaian diri terhadap kondisi lingkungan baru Pengalaman yang sehat akan ditransmisikan kembali oleh individu ketika harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru Oh iya, beberapa mahasiswa berpendapat bahwa pembelajaran daring tidak seperti yang diharapkan Karena tugas yang dirasa terlalu memberatkan mahasiswa Maka dari itu penyesuaian diri menjadi cukup sulit Kebanyakan dari mereka adalah individu yang tidak memiliki pengalaman belajar daring sebelumnya Dengan kata lain, ini kembali menegaskan bahwa pengalaman belajar sebelumnya dapat membantu menyesuaikan diri bagi mahasiswa Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian Terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman belajar dengan penyesuaian diri Bahwa mahasiswa yang mudah untuk menyesuaikan diri dikarenakan mahasiswa sudah memiliki pengalaman belajar daring sebelumnya Dan didukung oleh sistem yang sudah cukup efektif untuk dilakukan di masa pandemi COVID-19 Namun, terdapat beberapa mahasiswa yang masih sulit untuk menyesuaikan diri Dikarenakan belum pernah memiliki pengalaman kuliah daring sebelumnya Dan terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan jaringan, kota internet, serta kesulitan dalam memahami materi perkuliahan Data penelitian ini masih merupakan data deskriptif untuk menelihat korelasi hubungan antara pengalaman belajar daring dengan durasi penyesuaian diri Jika ingin menilai secara inferensial dan secara utuh, tentu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan segala psikologi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh